Saya pantau seberapa, tapi yang pasti bahwa cukup luas di tahun kemarin yang di Lahan Gambut itu. Masih ada potensi sih mungkin, tapi sudah tidak besar. Kemungkinan untuk terjadi kebakaran masih ada, cuman secara umum untuk membahayakan saya tidak tahu. Untuk luas lahan sendiri ada? Lahan Gambut itu, kenapa kan rawan kebakaran. Dan rawan naik kembali. Untuk sekarang? Konsen dari, kami sekarang ada kebakaran lahan dan pemukiman. Jadi kenapa? Karena di El Nino ini memang benar-benar kita diselitikan oleh keadaan ini. Jadi kami tetap siaga 1 kali 24 jam. Tetap dari keteledoran manusia. Karena kita pahami, kita ketahui bahwa 90,9 persen itu terjadi kebakaran akibat manusia. Baik disengaja maupun tidak disengaja. Seperti apa akibat keteledoran manusia itu? Ya itu tadi. Takpa menghiraukan apa misalnya merokok, tiba-tiba membuang saja. Mungkin karena kebiasaan membuang saja. Dia tidak memperhatikan bahwa di sekitarnya itu ada bahan-bahan yang mudah terbakar. Berarti pun untuk rokok menjadi penyebab kebiasaan? Ya sangat, sangat. Untuk apa? Oke siapa? Dulu itu sudah ada imbauan kami untuk tidak semarangan. Apalagi sekarang di musim El Nino ini memang penyulutnya gampang sekali. Olehnya itu pemerintah kota menyampaikan bahwa untuk menjaga, jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan terkait masalah kebakaran. Maka pemerintah menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menjaga. Jangan membakar sampah, jangan sembarang membuat penting rokok. Dan pastikan ketika meninggalkan rumah itu, kompor dalam keadaan mati, terus listrik dalam keadaan of semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!